Selebgram Rachel Fenya selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya kemarin siang. Rachel bersama pacar dan manajernya diperiksa sebagai tersangka kasus kabur dari karantina di Wisma Atlet. Selebgram Rachel Fenya tak memberi komentar apapun kepada awak media, usai diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya kemarin siang. Rachel menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.20. Kemudian keluar dari gedung Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 14.20. Rachel bersama sang kekasih Salim Nauderer langsung masuk ke mobil meninggalkan lokasi. Selain Rachel dan kekasihnya Polda Metro Jaya juga menetapkan manajernya Maulida serta satu orang protokoler Bandara Sukarno-Hatta berinisial OP sebagai tersangka. Karena diduga turut memiliki ketelibatan dan turut membantu untuk kabur dari RSD Cewisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara sebelum waktu karantina selesai. Rachel bersama rekan-rekannya terancam hukuman satu tahun menjara.